Terima kasih telah menonton Tidak satu, tidak dua Mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama Kematian Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar Asal kalian tidak membawa ego bergerombol di sana sini Berhahihi mengabaikan yang diatur Sungguh elok Jika kalian peduli atas nama kemanusiaan Pakai masker, harga mati Tidak pakai masker, bisa mati Halo selamat siang Sobat Tangguh, apa kabar? Senang sekali saya Tami Kartanegara dapat bertemu Anda kembali dalam dialog siang hari ini Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam melewati pandemi ini ya Nah topik untuk berdialog kita di siang hari ini sangat menarik Saling peduli kunci merdeka dari pandemi Nah hari ini sangat istimewa nih Karena kita kedatangan narasumber yang luar biasa Ada legenda musik rock papan atas tanah air dan legenda pop tanah air juga Nah telah bersama saya di studio siang hari ini Spesial Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Bapak Ledjenteni Gandip Warsito Selamat siang Pak Selamat siang Pak Selamat siang Pak Tamii Selamat siang sehat ya Pak ya Nah ada juga selain Bapak tetap semangat ya Pak ya Terima kasih atas waktunya Pak untuk hadir di siang hari ini Dan ada juga sang legenda musik rock kita nih tanah air yang umurnya sudah 5 dekade Nah kebayangkan legendnya seperti apa Ada Mas Ahmad Albar Dan disana juga ada Mas Doni Fata Ada Mas Ian Antono Ada Mas Abadisus Dan ada Mas Fajar Satri Tama Jadi God Bless Tepuk tangannya dulu Ini ada legenda rock tanah air kita Dan tidak lupa juga ada satu lagi nih Gak kalah legendanya Luar biasa siang hari ini pakai topi Pakai kacamata Rambutnya juga baru di chat ya kan Luar biasa Ya gitaris Legendaris Indonesia Ada Mas Lilokla Selamat siang Mas Lilo apa kabar Selamat siang apa kabar Bye Mbak Sehat Lilo aja Mbak Jangan pakai kelak Oke Mas Lilo aja ya Bukan itu ada ATMnya Kalau menyebut nama Ben Oke Semuanya masih semangat disini Alhamdulillah ya Kita semuanya semangat memulai hari ini Dan tetap produktif kalau pandemi Nah seluruh dunia Sobat Tangguh saat ini sedang dihadapkan Pada situasi yang penuh tantangan Satu setengah tahun Kita hidup di tengah pandemi Yang mengharuskan kita untuk beradaptasi Dengan kebiasaan baru Dalam berbagai sektor kehidupan Termasuk juga bagi para pelaku industri kreatif Khususnya musik di Indonesia Namun pandemi ini dapat menjadi Satu titik tolak dalam menciptakan peluang baru Serta memberikan ruang dan waktu Bagi pelaku industri kreatif Khususnya musik untuk terus berkarya Tanpa batas Nah meski tantangannya ini datang bertubi-tubi Tapi musisi-musisi tanah air ini kita tetap memiliki semangat yang luar biasa Semangat kepedulian yang patut kita telah adani bersama Nah bagaimana membangun harapan untuk terus berkarya dan menghidupkan industri kreatif Terutama musik di tengah pandemi COVID-19 Dengan tetap menjunjung tinggi semangat kepedulian Nah siang hari ini kita akan diskusi mengenai itu ya Dengan tadi tiga narasumber saya yang luar biasa hari ini Sudah menyempatkan untuk datang Dan pertanyaan pertama langsung saja untuk Bapak Gani Pia Pak yang hari ini sangat semangat Saya melihat semangat itu dari Bapak luar biasa Bagaimana nih Pak perkembangan penanganan COVID-19 terbaru Bagaimana PPKM memberi dampak pada penanganan COVID-19 di Indonesia Pak Gani Terima kasih Mbak Tami Saya ingin menginformasikan terkait dengan perkembangan COVID-19 sampai dengan hari ini Kita bersyukur di dua minggu terakhir ini Kasus perkonfirmasi COVID-19 khususnya di Jawa dan Bali Sudah mulai menunjukkan penurunan Penurunan ini juga signifikan Ini dibarengi juga dengan tingkat kesembuhan juga sudah semakin tinggi Lalu juga tingkat kematian Ini yang kita masih cukup rehatin Karena tingkat kematiannya masuk angka 1.500 sampai dengan 2.000 per hari Namun demikian kita optimis untuk Jawa-Bali ini Segera kita bisa tangani dan kita berharap kasus ini akan landai Di sisi lain di luar Jawa dan Bali Itu ada memang lima provinsi yang menunjukkan peningkatan kasus konfirmasi Dan saat ini sedang kita lakukan intervensi untuk bisa segera menurunkan kasus-kasus ini Nah ini bisa terjadi seperti kita ketahui bahwa pandemi ini yang membawa vektornya adalah manusia Penularan virus ini melalui transmisi antar manusia Oleh karenanya konsep PPKM ini menjadi satu strategi untuk kita bisa mengendalikan laju penularan COVID-19 PPKM ini adalah pembatasan kegiatan masyarakat Yang kita sebut dengan leveling sekarang ada level 4, 3, 2, dan 1 Nah leveling ini sifatnya akan fleksibel nanti sesuai dengan laju penularan dan juga kapasiti respon yang kita lakukan Baik itu melalui yang pertama adalah disiplin masyarakat di dalam menegakkan protokol kesehatan Khususnya menggunakan masker Jadi masker ini adalah proteksi diri yang paling mudah untuk dilakukan Lalu yang kedua kita juga terus akan meningkatkan testing, tracing, dan treatment Testing, tracing, treatment ini adalah satu strategi juga untuk memutus mata rantai COVID-19 Lalu yang ketiga pemerintah akan meningkatkan cakupan vaksinasi Sehingga kalau dalam militer itu ada strategi menyerang dan ada strategi bertahan Nah dalam strategi menyerang inilah 3T yang disebut dengan testing, tracing, treatment Ini yang kita gunakan dalam strategi bertahan atau defensive strategi ini Kita menggunakan masker dan vaksin Baik ya Pak ya strategi-strategi tadi mudah-mudahan bisa cepat untuk menanggulangi COVID-19 Indonesia ya Pak ya Kita selanjutnya ke legenda musik papat atasan air kita Ada Mas Ahmad Albar dari God Bless Mas ini penyesuaian-penyesuaian seperti apa Mas Ahmad Albar? Apa saja yang dilakukan pertama agar tetap sehat, tetap juga aman dari terpapar COVID-19 Dan yang kedua tetap berkarya di masa-masa yang penuh tantangan seperti ini Gimana Mas? Mas Iye? Ya terima kasih Ya selama ini saya rasa satu setengah tahun ya God Bless ini tetap menjaga Selain kesehatan pun juga tetap menjaga artinya aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah Dan Alhamdulillah artinya sampai sekarang kita masih tetap sehat Itu saja yang paling penting saya rasa Dan mudah-mudahan kedepannya juga yang kita harapkan ya God Bless akan tetap sehat Apalagi ini dalam persiapan acara yang akan kami lakukan nanti pada akhir Agustus ini Tepatnya tanggal 31 Ini suatu artinya suatu kerjaan yang luar biasa hikmahnya bagi setiap masyarakat ya Semua masyarakat Karena selama ini kita pasti kena dampaknya juga Entah itu musik, entah itu seniman, seluruh masyarakat Saya rasa pasti ada hambatan-hambatan yang kita lakukan Tapi kita harus tetap bersemangat dan tetap menjaga kesehatan Itu saja Ya buktinya juga sampai sekarang masih tetap sehat semuanya ya Mas Iyai ya Sudah lima dekade luar biasa loh Dan sekarang ini kayaknya udah gak sabar Ada Mas Lilo, kita tanya Mas Lilo nih Mas Mas Lilo ini juga masih terus aktif berkarya Sebagai musisi, juga promotor Betul Mas Lilo? Nah bagaimana bisa terus produktif dan juga tetap berkarya Padahal kan kita ketahui bersama bahwa sekarang industri musik ini Termasuk yang paling berat tantangannya Mas Lilo, gimana tuh Mas? Iya, terima kasih Mbak Tami Jadi kalau berkarya masih Band Saya Club Project Tahun lalu kita bikin lagu donasi Kita Kan Bisa judulnya Terus kalau senang sekali bahwa dengan rekan-rekan God Bless ada yang mulai hari ini Jadi kita ternyata Club Project sama God Bless sama-sama Kita kan bisa melewati Kalau God Bless mulai hari ini semua harus ada tatanan yang baru Dan apa tadi yang mengenai promotor? Iya, promotor gimana? Terima kasih Mbak Tami Jadi ini pecah telur Rockin Lilo Promotor Ternyata dengan band legenda God Bless Saya terima kasih sekali Dan memang selama ini Mendapatkan kemudahan Mendapat support Karena yang perlu diketahui bahwa Ini bukan cuma sekedar show Ini adalah kebangkitan industri musik dalam Industri musik showbiz online berbayar Selama ini pemain band cuma disantuni, didonasi Terus saya pikir kan kita masih sehat gitu loh Lihat apa Senior saya God Bless juga masih semangat ya Kita masih bisa kenapa kita gak coba Itu pertama Kedua menyikapi juga bahwa Olimpiade di Tokyo itu Pemerintahnya bilang Bukan boleh dan tidak Yang harus ditakuti Tapi caranya bagaimana Ini jalan dengan protokol yang ketat Dan kita kan tidak tahu nih setahun atau dua tahun Kita sih berharap cepat ya Pak General ya Karena semuanya menderita Jadi kita berharap Kita show ini adalah bagaimana kita menyikapi Industri ini maju Nah semuanya nih kalau ini bisa bagus Jadi contoh yang baik kan Jadi ya Moga-moga lancar semuanya Sangat didukung juga oleh Pak General Terima kasih Dan ini akan menjadi protokol show pertama di Era pandemik dan bagaimana mengatasinya Saya rasa itu Mbak Rami Terima kasih Pilot project ini bisa jadi contoh yang baik ya Masi loya untuk mungkin teman-teman nanti Pusisi lainnya Ini bukan buat saya Bukan buat Goddress Ini buat industri kreatif Luar biasa Musik gitu Mbak Oke Sekarang kita ke Pak Ghanip lagi Pak Pak industri kreatif ini kan tidak dapat dilepaskan Pak Generalnya Dengan event-event yang mengharuskan orang untuk berkumpul Nah bagaimana Perlunya Pak ini Sebuah protokol khusus untuk mengakomodir tumbuhnya kreatifitas Namun tetap menjalankan protokol kesehatan secara optimal Pak Ghanip bagaimana itu Pak Oke Mbak Tami Jadi seperti yang disampaikan Mas Hilu Saya sangat pendapat Bahwa kita tidak ada satupun yang mampu memprediksi Saat kapan pandeminya akan berakhir Oleh karenanya Kita semua menggagak satu roadmap Dalam pemerintah membuat satu roadmap Bagaimana kalau kita merupakan pandemi ini Nanti bisa menjadi endemi Nah pilar menuju ke sana itu saya sebutkan tadi Masyarakat harus protokol Minimal pakai masker Harus vaksin Lalu juga harus kita lakukan 3T tadi Nah dalam masa pandemi Atau nanti endemi pun ke depan Kreatifitas tidak boleh berhenti Pak Kreatifitas tidak boleh berhenti Dalam konteks seperti ini Maka yang dituntut adalah kreatifitas Tetap berkarya Dengan yang ditekatkan Mas Hilu tadi Dengan protokol kesehatan Nah ini kita akan mencoba Membuat satu tatanan baru Dalam konteks industri musik ini Nah memang harus kreatifitasnya itu contohnya misalnya Prodkes mungkin kita akan batasi yang bermain saja Dengan tetap menggunakan masker Dengan melakukan Swap atau PGR di dalam sebelum melaksanakan Seperti kita tadi Sebelum melakukan kegiatan dan melakukan Kegiatan itu dulu Kemudian kita siarkan secara virtual Terus tambah lagi pengembangan bagaimana Kalau digagas karena ini untuk kepentingannya nanti ke masyarakat Ini juga kita mengegas suatu event virtual yang berbayar tadi Jadi sebenarnya konteks normal Dihadapkan pada konteks pandemi Inilah yang disebut dengan kreatifitas Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan tadi Karena protokol inilah yang mengamankan Kegiatan itu dari Kemungkinan terpapara COVID Begitu Mbak Dami Siap Nah sekarang kita ke Mas Iye lagi Mas bagaimana protokol ini khusus ya Protokol yang khusus untuk penyelenggaraan kegiatan masyarakat Ini sangat diperlukan Nah karena saya pun Mas Iye Sebagai masyarakat nih Kayaknya saya udah butuh banget gitu hiburan gitu kan Liburan itu kan udah menjadi kebutuhan primer kita Yang sekarang ya kita harus mengkontrol gitu kan Saya sebagai masyarakat sudah sangat rindu itu Mas Iye Gimana menurut Mas Iye? Ya saya rasa memang Seni itu gak boleh mandek ya Gak boleh macet Artinya kita harus tetap kreatif Dan berkarya terus Apapun dengan cara virtual Yang sudah God bless juga beberapa kali lakukan Tanpa penonton apa Ya kita harus sanggup Kita harus Menyesuaikan Dalam keadaan pandemi ini Jadi saya rasa Kita gak boleh Stuck Gak boleh macet Apa yang Apapun yang kita bisa lakukan Dengan cara bagaimanapun Ya kita tetap Akan berjalan Tapi tetap menjaga Protokol kesehatan itu Saya rasa Tetap nomor satu ya Mas Iye Nomor satu Mas Lilo Halo Mas Ya Menurut Mas Lilo sendiri nih Bagaimana nih Dengan urgensi nih Urgensinya adanya protokol khusus Dalam penyelenggaraan Event-event Khususnya musik Mas Lilo ya Seperti konser Sebagai promotor nih Gimana nih berbicara Silahkan Mas Saya gak sendiri Ada panitia Dan juga tentu Artis pendukung Dan kita juga bilang Tolong Artis pendukung Menjaga kesehatan Kalau dari sisi panitia Kita tanggal 31 Agustus Kita 26 Agustus Sudah masuk gedung Dan karantina Artinya mulai dari Tanggal 21 Kita ada swab antigen Terus Tiga hari sekali Sampai Lima hari setelah 31 Karena itu Kita janji sama Pak General Pak Kita akan menciptakan Cluster yang Covid free Untuk itu Kita harus disiplin Dan itu Mbak Tami itu 200-300 orang Yang kita swab Kita sampai booking hotel Satu hotel Tiga malam itu Kemarin baru Dikasih Tagihan Bilnya Kita baru Mau merayu Pak Ganip juga Pak Gimana Pak Pak General Jadi memang harus Begitu Mbak Maksudnya memang agak berat Di era ini Tapi Ini kan buat Ya Mulai hari ini Ya normal baru itu Sampai pandemi berakhir Seperti ini Ya kita harus jalanin Kalau enggak Enggak jalan-jalan Dan kita kan juga Program ini kan Membangkitkan gairah Industri musik Dan kita membantu Pemerintah juga Karena Musisi ini Belum pernah minta uang nih Sama pemerintah Pak General Belum pernah ya Belum pernah Dan kita tahu memang Masih banyak yang memerlukan Misalnya Nakes segala macam Kita juga tahu diri Tapi kita juga bilang Tolong Pak Ini sudah mau tahun kedua ini Tabungan sudah tipis ini Gitu Mbak Dami Jadi seperti itu kira-kira Tadi apa Mas Cluster Jadi dari tanggal 26 Sampai 31 Agustus itu Kita Menciptakan Bubble free Cluster bebas COVID Cluster bebas COVID Karena kita mulai dari tanggal 21 Sudah 3 hari sekali Tanggal 26 kita tes Kita masukkan 29 30 31 Kita tes lagi semuanya Oke Dan antigen dulu Karena kalau PCR Saya mungkin Sudah bangkur dulu Mbak 200 orang Tetap semangat Mas Lilo ya Jangan patah semangat Harus kita dikasih Dikasih akal Semua yang maha kuasa ya Pak General Ada Pak Ganip disini Pak sebentar lagi kan Kita akan merayakan Kemerdekaan ya Ulang tahun Indonesia ini Meskinya kita juga sudah Harusnya merdeka dari Kepungan virus ini nih Pak Virus yang Kita semua tidak tahu Kapan ini berakhir Nah strategi apa Pak Yang dilakukan oleh BNPB Dan Satgas Sejauh ini Agar penanganan COVID-19 Dapat tercapai Dengan sempurna Pak Terima kasih Mbak Tami Saya hanya ingin mengingatkan bahwa Central of gravity Dari Negara Republik Indonesia ini adalah Persatuan dan kesatuan Ini dipegang Sejarah sudah memberikan pelajaran bagi kita Kita mencapai kemerdekaan Dari penjajahan Belanda Jepang Itu hanya dengan satu Bersatu Itu persatuan dan kesatuan Itu kata kuncinya Oleh karenanya Di dalam menghadapi permasalahan bangsa Termasuk juga di dalamnya adalah Menangani pandemi COVID-19 ini Kata kuncinya juga harus Bersatu Nah kita sama-sama bersatu Melawan COVID-19 Kuatkan persatuan dan kesatuan kita Apalagi saat ini adalah Momentum kita memperingati Kemerdekaan Republik Indonesia Ini kita gunakan Untuk Merajut kembali Persatuan dan kesatuan Untuk bersama-sama kita berkontribusi Untuk melawan pandemi COVID-19 ini Karena COVID ini Tidak kelihatan Dan kita tidak tahu Kapan berakhir Dan saat kapan menyerang Kita tidak tahu semua Maka kita harus Atasi ini dengan bersama-sama Bagaimana mengatasinya Yang pertama Masyarakat terus disiplin Disiplin terhadap Protokol kesehatan tadi Karena inilah yang menjaga kita Menjaga diri sendiri Dan orang lain Lalu yang kedua Terus aware Dengan kondisi Kesehatan tubuh Misalnya ada hal-hal yang Dirasa tidak nyaman Di tubuh Ataupun merasa Kurang sehat Segera melakukan Testing Supaya kita bisa Yakin Bahwa kita Tidak terpapar oleh COVID-19 Nah ini harus terus Dilakukan yang ketiga Tentunya Program vaksinasi Ini menjadi salah satu juga Proteksi ini Tiga kunci tadi Pak Disiplin dalam protokol kesehatan Ikuti program vaksinasi Dan ada kesadaran kita Untuk menjaga diri kita Terus juga Menjaga orang lain Demikian Pak Siap Pak Pak Untuk Pak Ganip lagi Pak Bagaimana segenap Elemen bangsa ini Dapat memanfaatkan Momentum kemerdekaan Untuk tetap bersatu Dan kompak melawan pandemi Dengan berbagai kepedulian Tetap semangat Menteri protokol kesehatan Dan juga disiplin Bergaya hidup sehat Pak Ganip Ya tadi sudah saya singgung ya Jadi kita untuk memanfaatkan Momentum kemerdekaan ini Nah kita jadikan momentum ini Untuk merajut kembali Semangat persatuan dan kesatuan kita Untuk menghadapi permasalahan Yang sekarang kita hadapi Kemudian dalam industri musik Dan pariwisata Saya mengajak teman-teman Yang ada di dalam ini Terus berkreasi Untuk membuat satu event-event Dalam Membangkitkan industri musik Melalui event yang dikatakan Mas Hilo tadi Cluster bebas COVID Wah ini banyak kreasi yang harus dibuat Walaupun mungkin kosnya juga cukup tinggi Tetapi itu salah satu cara Hidup baru kita Untuk menikapi itu Kemudian yang berikutnya Adalah momen ini Pemberdekaan ini Mari kita sama-sama Saling peduli Terhadap Kondisi Bangsa ini Dan bersama-sama Kita merdeka Bersatu Untuk melawan Pandemi COVID-19 ini Itu Mbak Siap Pak Yang mudah-mudahan Mendekati momen kemerdekaan Semoga merdeka juga Dari virus ya Pak ya Nah untuk Mas Iye Mas Bagaimana para personel God bless nih Dalam memanfaatkan Momentum kemerdekaan ini Untuk saling peduli Terus juga Sebagai bentuk kontribusi Terhadap tantangan Yang sedang dihadapi negara ini Mas Iye Ya bagi God bless Tentunya Kita Tetap Ya Bekerja Dan Dimana ada kesempatan Kita selalu Kumpul Untuk Latihan Untuk Menciptakan Apa ya Solo-solo dari God bless itu sendiri juga Jadi Terakhir-terakhir ini Kita Telah merilis Sebuah Apa Ya Sebuah lagu ya Artinya Yang diciptakan oleh Yan Antono Dan Fajar Buniman Salah seorang Seniman juga Dan wartawan Yang Almarhum Itu Mulai hari ini Judulnya Dan kebetulan sekali Kita mendapat Kesempatan nih Dalam rangka 17 Agustus ini Kita bisa Menampilkan lagu itu juga Dan Bisa Dan banyak lagi juga Apa Suatu Kolaborasi Kolaborasi Dengan Seniman yang lain Tentunya Banyak Artis-artis Yang Ikut Tampil juga Di acara ini Jadi Mudah-mudahan sih Kita Akan Bisa Bekerja sama Dan tetap Tetap Inilah Dekat ya Antara Seniman ini Semuanya Kita bisa Kumpul lagi Setelah beberapa Lama ini Jadi itu yang Kita harapkan Kita Dalam rangka 17 Agustus ini Kita bisa Tampil bareng Berkolaborasi Bareng Bersama Dan mudah-mudahan Kedepannya ini Akan Terbuka ya Membuka Jalan Bagi para Seniman Juga Untuk bisa Tetap Bekerja Luar biasa Semangatnya Saya selalu Deg-degan Dari zaman dulu Wawancara dengan Mas Yen Kalau Mas Yen Kalau Mas Yen Sendiri Gimana Ada tambahan Katanya Saya dengar-dengar Nanti hasil penjualan Tiket akan Didonasikan Itu untuk para Nakas Betul Mas Yen Ya Mbak Jadi ada Kita mempergunakan Beberapa platform Ada platform Dan kita tidak Mempergunakan Youtube Karena Youtube Tidak bisa berbayar Dari beberapa platform Dari Rockin Lilo Promotor Mendonasikan Buat Nakas Juga Dan itu Buat yang tanggal 31 Kalau yang Buat Nanti ada yang Tanggal 17 Itu adalah Ide dari Kakak-kakak God bless Yang akan Mencari dana Buat Nakas Jadi saya Saya juga sangat mendukung Sementara ini Memang Untuk Ada beberapa Persen Dari Penjualan tiket Di 31 Buat Nakas Untuk seniman-seniman Kita mau usahakan November atau Desember Kita pengen bikin Yang buat Kesenimanan Dan ingat Yang namanya Seniman itu Bukan cuma Artis musik Sinetron Tapi Manusia silver Dan ondel-ondel Pinggir jalan Itu juga adalah Seniman Jadi Ya saya Bukannya Masa tahu Tapi Kalau tidak ada yang Coba Siapa lagi Semoga Semoga akan Banyak orang Yang mau Berpikir sama Juga Bukankah Lebih indah Gitu loh Mbak Tami Dari saya Itu saja Oke Apa ada Himbawan Harapan Untuk mungkin Teman-teman Musisi lainnya Mas Lilo Dalam menghadapi Tantangan pandemi ini Dari Mas Lilo Dan juga Mas Iye Mungkin Semangatnya Oke Dari saya Kalau saya sih Simple 31 Agustus Ya nonton aja Dengan nonton Artinya membeli Dengan membeli Artinya Anda juga ikut Menyumbang Dan industri ini Bisa Bangkit lagi Dari saya sih Simple aja Ya saya rasa Sama ya Jadi Tolong Artinya Ada perhatian juga Dari masyarakat Untuk Men-support Acara ini Ini untuk Kita semua Bukan hanya Untuk musisi Musisi aja Tapi Ini suatu Kreatifitas Dari para Musisi Memang Tapi Dengan dukungan Masyarakat Itu penting sekali Jadi teman-teman Jangan lupa Nanti saksikan Konser Virtualnya God bless ya Dan untuk Pak Gani Pak Bagaimana Menjadikan Tantangan ini Menjadi sebuah Peluang Pak Gani Terutama untuk Teman-teman Yang bergerak Di industri Kreatif Seperti teman-teman Dari musisi ini Pak Gani Ya terima kasih Mbak Tami Jadi justru Inilah jawaban Dari pertanyaan Mbak Tami tadi Menjadikan tantangan Menjadi peluang Saya apresiasi Mas Iye Dan God bless Dan juga Mas Lilo Dan grup Yang sudah Menginisiasi Berkreasi Menjadikan tantangan COVID-19 ini Menjadi peluang Untuk membangkitkan Industri musik Indonesia Lalu Juga Apresiasi Untuk perhatian God bless Terhadap Nages Saya dalam Forum ini Ingin menyampaikan Ucapan terima kasih Dan rasa hormat Dan bangga Dari Satgas COVID-19 Khususnya Kepada Nages Yang sudah Menjadi Frontliner Garta terdepan Di dalam Menghadapi COVID-19 Dan ini Tidak terlepas Dari pengamatan Seorang Mas Iye Yang Sebagai Ledernya God bless ini Luar biasa Kita yang Terima kasih Pak Pak Ganipia Ini menjadi Salah satu Kepedulian Tadi Kata Masilo Meskipun Susah Industri Musik ini Industri kreatif ini Tapi masih Kepeduliannya Masih tinggi Luar biasa Harus kita Contoh Mudah-mudahan Teman-teman Semuanya Juga bisa Menonton Tadi Konser Virtualnya God bless Yang sudah Lima dekade Luar biasa Nah sebelum Kita masuk Ke akhir acara Kita boleh ya Sedikit Bernosalgia Mendengar 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 Suaranya Mas Ahmad Albar Mas Iye Boleh ya Kita mohon Pak Ganip Untuk berduet Dengan Mas Ahmad Albar Dan juga Mas Lilo Silahkan Kalau saya Kayaknya Gak boleh nih Bertiga aja Kayaknya Kalau berduet Itu berdua Atau Berduel Berduel Bertiga ini Triget Luar biasa Kita nyanyi Bareng Pak Silahkan Pak Saya Hadapi tantangan Mas Ahmad Albar Harus jadi peluang Pak General Itu tadi Haruskah Haruskah Kita Beranjak Ke kota Yang penuh Dengan Tanya Lebih Baik Di sini Rumah Kita Sendiri Segala Nikmat Dan Anugerah Yang kuasa Semuanya Ada Di sini Mari kita bantu semua Rumah kita Luar biasa Terima kasih Terima kasih Ini tiga-tiganya Luar biasa Suaranya Murdu-murdu ya Saya juga Aduh Dede-dede di sini Tiba saat ini kita Di penghujung acara Semoga bincang-bincang hari ini Bermanfaat Untuk kita semua Serta Jangan lupa untuk Memakai masker Dengan benar Menjaga jarak Dan menghindari Kerumunan Mencuci tangan pakai sabun Dengan air yang mengalir Dan juga mengurangi Mobilitas Ya Saya akhiri Talk show kita Siang hari ini Yang luar biasa Saya Tami Kartanegara Bersama tim yang bertugas Dan para narasumber Kita yang luar biasa Pada siang hari ini Undur diri Selamat siang Dan Salam tangguh Salam tangguh Salam tangguh Salam tangguh Makanan bergisi Tiap hari Tidur cukup itu Pasti Dan jangan panik Berdoa Tiada henti Wajib iman amainmu Pakailan maskermu Juga wajaraku Cuci tanganmu Selalu Kita raih bahagia Dengan iman amainmu Badan sehat Pemsa Kuat